Sejak tahun 1850-an, Pemerintah Belanda mengerahkan ratusan ribu penduduk peribumi untuk menggali saluran sungai atau Terungsan. Yang dalam dan buruk juga memiliki tanggul yang tinggi. Kali tersebut terbentang hingga Mendokan Ayu sampai ke hutan bakau yang berada di pantai timur Surabaya. Kali buatan itu memiliki panjang kurang lebih 5 km. Terima kasih telah menonton! 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 Belanda kemudian membangun beberapa pintu air guna mencegah banjir di Surabaya yang pertama maka dibangun ialah sebuah dam yang berlokasi dimelirip Mojokerto tujuannya agar aliran sungai beratas tidak seluruhnya mengalir ke arah melirip juga Surabaya dan melalui beberapa subkanal belanda Pada pintu air Aliran akan dipisahkan Menuju jalur air Untuk keperluan Irigasi Kita menanti Rangkaian kereta api Melintas Di atas Kalijadir Di dekat pintu air Jagir Atau dam jagir Jagir kanal Atau kanal wonokromo Kontrollut selamat menikmati di dekat dam jagir ini juga ada taman yang cukup menarik sehingga kita bisa melihat bunga-bunga maupun tanaman dan fasilitas main anak-anak sambil menunggu cerita api lewat kanal wonopromo dan juga lainnya menjadi proyek pembuatan terusan dengan menyudat sungai pertama kali di India Belanda bahkan sebelum pembuatan kanal Jakarta pada tahun 1922 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati